Intro Sebelum masuk pada pembahasan apa itu perhutanan sosial, saya rasa nggak ada salahnya juga untuk kita ketahui dulu bagaimana sejarah terbentuknya perhutanan sosial. Perhutanan sosial diawali dengan adanya perubahan pandangan mengenai pengelolaan hutan oleh negara ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dan awalnya bukan disebut perhutanan sosial sob, tapi kehutanan sosial. Istilah kehutanan sosial ini dikemukakan ketika Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 yang dilaksanakan di Jakarta dengan tema besar Hutan untuk Rakyat pada tahun 1978. Beberapa tahun berlalu, barulah pada tahun 1995, arah perubahan kebijakan pengelolaan hutan yang awalnya dari pengelolaan hutan oleh negara ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat dituangkan melalui keputusan Menteri Kehutanan nomor 622 tahun 1995 tentang podoman hutan kemasyarakatan atau HKM. Kemudian setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, kebijakan ini disesuaikan dan kembali diperbaiki melalui keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 865 tahun 1999 yang merupakan penyempurnaan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 677 tahun 1998 tentang hutan kemasyarakatan. Gak berhenti sampai di situ, selanjutnya, pemerintah memperluas skema perhutanan sosial atau pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan program Hutan Tanaman Rakyat atau HTR melalui Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pengelolaan hutan. Selain itu, ada juga program hutan desa melalui Peraturan Menteri Kehutanan nomor P49 tahun 2008 tentang hutan desa. Untuk selanjutnya, kedua skema perhutanan sosial atau pengelolaan hutan bersama masyarakat tersebut diatur secara bersama dengan hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan kemitraan kehutanan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat yang dilakukan di kawasan hutan negara atau hutan hak juga hutan adat. Tujuannya tak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Oh iya, perhutanan sosial ini terbagi ke dalam lima bentuk atau lima skema sob. Yang pertama ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Untuk lima skema perhutanan sosial ini akan kita bahas lebih dalam lagi di video-video berikutnya ya. Di dalam perhutanan sosial setidaknya ada tiga prinsip yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan perhutanan sosial mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan. Ketiga prinsip itu diantaranya hak, mata pencarian, dan konservasi. Itulah penjelasan mengenai perkenalan kita terhadap perhutanan sosial. Semoga bermanfaat dan salam stari. selamat menikmati.